Halo assalamualaikum ketemu aku sama Mbak Putri jangan lupa like comment dan di subscribe ya teman-temanku semuanya semua padanya subscribe ya teman-teman Terima kasih ya Mbak Putri mau bikin apa ya teman-teman mau bikin apa ngerebus daging sapi teman-teman ya rebus daging sapi nanti cepat empuk dan cepat lunak ya teman-teman ya nanti cuma kira-kira cuma 16 menit matang empuk dan empuk teman-teman ya enak pokoknya nanti dimasak biar gampang ya empuk rebusnya gampang simpel ya teman-teman nanti dilihat ya teman-teman ya Mbak Putri mau ngerebus daging sapi pasti empuk ya cuma 16 menit menghemat gas dan menghemat waktu ya karena gasnya lagi susah nyarinya ya teman-teman ya ya yuk dilihat Mbak Putri mau ngerebus daging sapi ya teman-teman ya yuk teman-teman ya ikit daging sapinya ya ini masih bagus ya dari pilser teman-teman tadi ya teman masih artis ya masih cantik-cantik bagus ya teman-teman ya langsung saja aku mau dipotong-potong dulu ya teman-teman ya ya teman-teman ikit dagingnya aku mau potong-potong ya teman-teman ya potong tipis-tipis aja ya segini teman-teman nah segini segini ya nah ini teman-teman ya ini udah selesai aku motong-motongnya ya teman-teman ya kita potong segini segini ya teman-teman ya segini-segini aja aku mau langsung masukin timber ya mau direbu air mau dicuci dulu ya ini cuma setengah kilo teman-teman ya daging setengah kilo ya lanjut dicuci ya teman-teman nah teman-teman ini udah aku cuci bersih ya bersih terusan ini ada garam ya teman-teman garam kerosok ya teman-teman ya ya dan kerosok langsung aku mau di al-ano adoni kesini ya dimasukin ke apa daging sapinya diremet-remet sama daging sapinya ya di remet-remet gini ya teman-teman ya biar cepet empuk nanti ya eh nah teman-teman nanti siap cepet ya udah selesai diremet-remet gini ya mungkin teman-teman nah teman-teman ini ya saya siapin wajan pakai wajan aja ya teman-teman yang rebusnya ya nih udah aku siapin aku kasih air ya langsung dagingnya aku mau masukin ya temen-temen ya kit dagingnya aku masukin temen-temen ini lagi dagingnya dimasukin semuanya ya nah dimasukin terus apinya dinyalain ya teman-teman ya terus ditutup ditutup sampai mendidih nanti ya ya teman-teman ya biarin mendidih dulu ya nanti terus dibuka dibuang kotor-kotornya kotor-kotorannya ya teman-teman ya Nah teman-teman ini kelihatan udah mendidih ya airnya ya langsung aku mau buka buka dulu ya teman-teman aku mau buang kotor-kotorannya ya teman-teman ya ini yang merah-merah ini daerah-daerahnya ya ya daerah-daerahnya teman-teman kotor-kotorannya aku buang semuanya ada angkutin semuanya ya ini karena ini yang amis-amis ini baunya amis ini karena ini darah yang bertimbul-timbul ini semuanya ya darahnya kotor-kotorannya ini aku aku akutin semuanya biar bersih biar nggak bau ya ini semuanya aku nah ini kelihatan kan ini kotorannya ya teman-teman ya kelihatan ini ini kotor semuanya ini kotor aku mau buang ya teman-teman ya nah ini teman-teman ini biar direbus lagi ya teman-teman ya ini terus lagi nanti biar empuk nggak usah pakai presto langsung bisa empuk ya teman-teman ya perhatikan ya teman-teman ya ini aku aku tutup lagi ya jangan dibuka-buka ya teman-temannya ditutup terus sampai kira-kira 8 menit ya ini ditutup cukup direbus terus ya pakai air nanti kalau udah 8 menit nanti-nanti dimatiin apinya ya teman-teman ya kiri bus dulu ya teman-teman ditunggu nah teman-teman itu udah 8 menit ya udah 8 menit jangan dibuka teman-teman ya aku matiin apinya ya ini ya matiin apinya ya aku matiin dulu ya ya ini apinya teman-teman teman-teman ini apinya udah mati ya aku biarkan dulu sampai kira-kira 5 menit nanti aku mano nyalain lagi ya teman-teman ya biar dulu aku nanti udah 5 menit nanti nyalain apinya lagi ya karena biar cepat matang biar cepat empuk ya teman-teman ya lah teman-teman ini udah 5 menit udah aku aku matiin aku diamkan ya teman-teman ya ini aku mau nyalain apinya lagi ya teman-teman ya ini dilihat apinya kompornya aku nyalain lagi apinya ya ini biar mendidih dulu biar mendidih dulu sampai kira-kira kira-kira 8 menit lagi ya teman-teman ya 8 menit lagi biarkan dulu jangan sampai dibuka ya teman-teman ya biar biarin terus ya teman-teman ya nah ini teman-teman ya udah sampai 8 menit ini ya udah aku rebus ya teman-teman ya terus aku mau matiin ya teman-teman apinya matiin apinya diamkan dulu biarkan dulu ya teman-teman ya jangan dibuka ya teman-teman ya sampai dingin nanti ya teman-temannya baru dibuka ya lah ini Alhamdulillah udah selesai rebusnya teman-teman ya terus aku mau buka buka ya teman-teman udah dibuka ya teman-teman langsung aku mau angkat ya pakai serok ya karena airnya biar nggak ikut masuk ke piring aku mengangkat tuh ini kan untuk teman-teman cepat matang gampang simpel teman-teman rebusnya ya cepat menghemat gas ya udah selesai habis ya teman-teman udah selesai rebusnya ya teman-teman udah selesai ya Mbak Putih teknik masa daging ya udah matang udah empuk ya teman-teman ya udah empuk ini ya teman-teman ini apanya ini eh daging sapinya daging sapinya udah matang ya Nah teman-teman Alhamdulillah yang kelihatan kan empuk emak teman-teman di suwir-suwir aja sampai kelihatan eh kan empuk banget teman-teman cuma 16 menit aja udah kayak gini empuk epol apalagi ini ya kayak kotot-kotot teman-teman biasanya ini atas tapi empuk juga yang putih-putih ini kan kelihatan kan yang putih-putih ini juga empuk padahal ini susah kalau apa itu rebusnya ini karena kotot dikit namanya ya yang ini kayak putih-putih kerotot tapi empuk juga sama empuk-empuk putih-putih teman-teman tapi empuk-empuk ya gampang rebusnya gampang teman-teman ya pokoknya ya Alhamdulillah teman-teman Mbak Putri itu yang kerebus apa daging sapinya udah selesai ya teman-teman udah empuk pokoknya teman-teman ya pakai perhatikan ya teman-teman videonya Mbak Putri ya teman-teman ya pokoknya menghemat gas menghemat waktu pokoknya pokoknya kepenak simpel teman-teman ya cuma pakai wajan nggak pakai presto cepet empuk cuma 16 menit matang ya teman-teman ya pokoknya ya pokoknya saya videonya akhirnya saya akhiri teman-teman pokok jangan lupa like comment dan subscribe dan tunggu videonya selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax